Setidaknya empat poin ini akan mewakili. Yang pertama bahwa teman-teman milenial itu suka yang simpel. Ini boleh dikonfirmasi oleh Bu Erlani ya. Mahasiswa-mahasiswanya yang milenial itu, itu enggak banget kalau ribet. Enggak gue banget gitu kalau ribet. Pengennya yang simpel-simpel aja gitu. Kalau dulu saya enggak tahu nih, teman-teman di sini Bapak-Ibu ada enggak yang merasakan. Tapi saya dan teman-teman saya merasakan ketika kita merantau, harus kuliah, harus sekolah. Kita itu dipekelin, namanya mecikom, alat masak nasi. Yang maksudnya adalah ketika kita sudah nanti merantau, masak nasinya harus sendiri. Sedangkan nanti lauknya bisa macam-macam. Bisa masak, bisa beli, bahkan bisa nyomot dari punya temannya. Kalau kondisinya sudah di akhir bulan, kondisi kritis. Tapi berbeda dengan kalau milenial, teman-teman milenial, dia paling simpel-simpel aja. Ah, ngapain masak. Bahkan untuk sekedar keluar kamar kos, keluar kamar asrama, itu mungkin sudah hampir jarang dilakukan. Karena semuanya bisa by smartphone. Tinggal pencet sana-sini, sana-sini. Eh, tiba-tiba ayam KFC sudah di depan kamar. Kita pencet sana-sini, eh, tiba-tiba laptop sudah diantar sama koreban seterusnya. So, karakteristik, salah satu karakteristik utama para milenial adalah mereka suka yang simpel. Yang kedua, mereka ini ternyata, Bapak-Ibu, teman-teman, tidak tertarik untuk kita ajarin, untuk kita declare mengenai langkah-langkah teknis penyelesaian suatu fungsi atau tugas. Mereka hanya ingin kita memberikan atau kita men-drive bagaimana standart akhirnya, bagaimana hasil akhirnya, diberi gambaran pusarnya, kemudian mereka akan berusaha menyelesaikan itu. Sebagaimana tadi di slide sebelumnya kita tambahkan, bahwa teman-teman milenial lahir di era itu, yang di era itu juga lahirlah banyak informasi, lahirlah banyak perkembangan teknologi, perkembangan di dunia internet dan aplikasi, yang sehingga mereka itu lebih tertarik diberikan hasil akhir dan mereka akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikannya sesuai dengan standart akhir yang kita berikan. Sehingga mereka betul-betul terobsesi dengan hasil akhirnya bagaimana, tak penting proses. Kalau generasi-generasi sebelumnya, bahkan ada tagline, proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul ya? Tapi kalau teman-teman di milenial, yang penting hasilnya bagaimana? Kalau proses nanti dulu. Bisa goib, bisa nyata gitu ya. Tapi yang penting mereka perlu hasil akhir yang digambarkan kepada mereka. Nah, poin ketiga, mereka ini berbasis teknologi. Bahkan boleh dianggap sebagai native technology generation. Di mana kalau ngomongin teknologi, jangan ajarin mereka. Kita ini yang generasi non-milenial justru yang harus belajar kepada mereka tentang teknologi. Dan yang terakhir karakteristiknya, bagaimanapun mereka tetap manusia yang membutuhkan aktualisasi dan eksistensi diri. Cuman bedanya, generasi-generasi non-milenial, kalau mau eksis kan dulu kadang ada yang nulis ya. Nulis di buku diary, nulis di majalah dinding, bikin poster, dan seterusnya. Berbeda dengan milenial, mereka ingin eksis, mereka ingin diakui, tapi aktualisasi dirinya mereka tumpahkan dalam berbagai macam sosial media. Keempat perilaku ini, keempat karakteristik ini, betul-betul harus kita dalami supaya kita bisa memahami bagaimana sebenarnya milenial dalam beraktifitas, milenial dalam berpikir, milenial dalam berinteraksi. Ketika kita bisa memahami mereka, maka berikutnya akan enak. Tapi kalau enggak, kalau kita salah memahami mereka, jangan-jangan mereka sudah mengikuti atau ingin berkontribusi terhadap kebaikan-kebaikan yang kita wadahi, tapi kita salah dalam memahaminya. Seperti ilustrasi berikut ini. Kalau terlalu cepat, kita ulang ya. Kita lalu sekali lagi. Nah, Bapak-Ibu semua, teman-teman, tahu kan ya kisah tadi, bahwa si Sheriff sebenarnya ingin memberhentikan pengemudi mobil yang memang mobil sport. Ingin diperhentikan, kemudian dibanyakan lisensinya. Nah, lisensinya ini, kalau boleh dibayangkan, berarti kan anak muda yang lagi driving mobil sport itu. Si anak muda atau si drivernya sudah mengikuti instruksi dari si Sheriff, betul ya? Tapi ternyata si Sheriff ini tidak tahu, mungkin karena keluguhannya, bahwa mobil sport ini, pintunya itu bukan ke samping, melainkan ke atas. Sehingga terjadilah insiden itu. Nah, ilustrasi tadi, jangan-jangan juga berlaku di perusahaan kita, di organisasi kita. Para milenial itu, ketika kita tidak memahami mereka, jangan-jangan mereka sebenarnya juga ingin melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Tapi karena ketidakmampuan kita memahami mereka, akhirnya seakan-akan aksi mereka atau aktivitas mereka adalah kontraproduktif dari apa yang sudah kita sampaikan. So, mari kita pahami, mari kita kenali generasi milenial ini, sehingga kemilenial mampu kita optimalkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin di-share, teman-teman, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ada? Tidak ada suara atau jangan-jangan amal ibadah saya tidak cukup untuk mendengar perkataan Bapak Ibu, teman-teman, semua? Baik. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Cara mengoptimalkan cara mengoptimalkan para milenial yang kedua adalah dengan enable. Enable their do ability. Mereka punya kemampuan yang banyak. Mereka punya resources pengetahuan juga yang cukup. Maka yang kedua, langkah mengoptimalkan para milenial adalah dengan memberdaya gunakan mereka. Maksudnya gimana, mas, memberdaya gunakan? Para milenial itu pada dasarnya suka setidaknya tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mereka menyukai tantangan, teman-teman. Mereka menyukai challenge. Darah muda mereka ditambah latar belakang kondisi mereka membuat mereka menyukai tantangan. Jadi kalau distribusi tugas atau delivery tugas terhadap para milenial, jangan berikan seperti biasa. Tapi berikan dengan cara yang menantang. Tapi tentu ada pertanyaan, kalau diberikan tantangan terhadap sebuah bisnis, kemudian tiba-tiba menjadi rugi, tentu akan menjadi beban untuk perusahaan itu sendiri maupun milenial yang diberi tugas. Betul ya? Maka pada poin ini yang ingin saya garis bawahnya adalah berikan tantangan dengan ukuran-ukuran atau dosis-dosis yang tepat. Yaitu challenge-challenge yang kalau mereka gagal atau belum berhasil, itu tidak berperan sebagai dampak strategis di perusahaan maupun organisasi kita. Bahkan mereka akan belajar terhadap kegagalan yang mereka bikin sehingga di masa depan mereka tidak akan mengulanginya. So, enable them with challenge. Berikan tantangan-tantangan tentu dengan dosis yang terukur. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka generasi yang result-oriented-nya. Jangan ajarin mereka soal step. Step how to do-nya. Tapi berikan gambaran besarnya. Dan izinkan mereka untuk melakukan improvisasi. Melakukan kreasi mereka. Melakukan kreativitas mereka. Yang intinya mereka akan tetap menuju pada sebuah hasil akhir yang sudah kita tentukan. Yang sudah kita berikan standarnya. Improvisasi ini penting untuk mereka. Jangan juga suka disupervisi. Sedikit-sedikit disupervisi. Sedikit-sedikit disupervisi. Nah, berikan mereka ruang yang cukup. Mereka akan pake improvisasi. Kita hanya cukup memberikan standar akhir maupun standar deadline waktu yang diberikan. Bisa dicoba ya. Mestian ya. Bisa dicoba untuk timnya ya. Oke. Yang ketiga adalah aspiration. Generasi milenial juga sangat membutuhkan yang namanya panggung. Panggung suara. Panggung aktualisasi. Karenanya mereka butuh didengar. Bahkan beberapa teman bijak tuh sering ngomong kalau in touch dengan para milenial tuh. Ada-ada mereka itu nggak butuh solusi atas masalah-masalah mereka loh ternyata. Tapi mereka hanya butuh didengar. Mereka hanya butuh diperhatikan. Bahkan ketika mereka didengar dan diperhatikan solusi itu lahir dari diri mereka sendiri. Dan kita hanya sebagai mediator. Kita hanya sebagai coach. Kita hanya sebagai apa namanya fasilitator yang membantu menjembatani mereka dengan solusi-solusi yang mereka temukan sendiri. So milenial diperdayakan dengan tiga cara ini. Pertama diberikan challenge terukur. Kemudian diberikan ruang improvisasi dan dengarkan mereka dengarkan pendapat mereka dengarkan aspirasi mereka. Nah yang ketiga bagaimana mengoptimalkan para milenial kita adalah dengan engage their spirit. Ikat emosional mereka ikat semangat mereka. kalau di bab ini teman-teman saya ingat betul lagunya Ari Lasso. Bagi yang seangkatan boleh sambil dinyanyikan dalam hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya maka dia akan jadi milikmu selamanya. Sama seperti itu ketika para milenial bisa kita sentuh emosionalnya dengan tepat kita sentuh kemanusiaannya kita sentuh sifat-sifat dasar mereka 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 justru akan terikat secara emosional kepada kita sebagai personal maupun kepada perusahaan. Seperti riset yang dinyatakan oleh Dale Carnegie Indonesia. Cukup mencengangkan Bapak Ibu teman-teman semua. Dari riset yang dilakukan oleh Dale Carnegie Indonesia kesimpulannya adalah hanya 9% kurang. Saya ulang hanya 9% kurang dari generasi milenial atau karyawan secara umum yang tidak ingin dilibatkan secara lebih dalam terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan. Yang artinya terbuka kolam sebesar 90% lebih dari karyawan termasuk milenial di dalamnya yang mereka itu menunggu untuk kita engage. Mereka itu menunggu untuk kita datangi. Mereka menunggu untuk kita raik untuk kita libatkan. Sehingga keterikatan dan keterlibatan mereka terhadap perusahaan membuat mereka menjadi in group dengan perusahaan. Menimbulkan kesan bahwa proses saya ini penting untuk perusahaan. Bahwa keberadaan saya itu penting untuk perusahaan. Dan akhirnya mereka akan bisa berkontribusi dengan lebih baik. Cara-cara engage-nya gimana? sederhananya seperti ini. Saya menyarankan agar dalam pengelolaan milenial ini kita mendesain habit-habit company yang extraordinary. Yang di luar kebiasaan. Yang jauh sekali dari rutinitas. Betul-betul break the rule terkata. Betul-betul memecahkan kebuntuan birokrasi. Bahkan bisa menghancurkan piramida-piramida theodalisme. Sehingga gerak mereka atau semangat mereka secara company betul-betul bisa terbangun dengan baik. Secara contoh saja seperti ini. Nah Bapak-Ibu teman-teman boleh dong sampaikan di kolom chat adakah yang pernah atasannya atau teman kerja setimnya datang ke rumah bareng-bareng bawain oleh-oleh dengan catatan keadaan kita tidak sedang sakit. Adakah yang pernah? Boleh share di kolom chat atau open mic juga silahkan. Ada Mas Dian. Gimana ceritanya? Sebenarnya bukan visit harus ke rumah nya. Bisa aktivitas yang tentunya bukan formal atau di luar kantor. Jadi bisa jadi memang aktivitas untuk mungkin kalau anak-anaknya suka main game gitu yaudah kita adakan waktu tersendiri kita main game mobil bareng-bareng gitu. Gitu salah satunya. Jadi dilakukan aktivitas yang memang homey ya Mas Dian di luar kebiasaan kantor di luar rutinitas dan seterusnya. Nah Mas Dian boleh share ke kami gimana perasaan Mas Dian waktu ada kegiatan itu? Mereka lebih dekat ya artinya lebih inggit ya artinya lebih apa namanya kita bisa masuk ke sisi sisi yang tidak formal yang yang lebih dalam lebih intens lebih tahu ternyata dia suka ini dia punya impian ini bahkan kita dari situ kita bisa masukkan nilai-nilai atau mungkin sesuatu yang bisa ditanamkan ke dalam sadar mereka gitu gitu sih Mas Nah Mas Dian satu lagi Mas Dian boleh share ke kami apa dampaknya untuk tim terutama setelah dilakukan aktivitas itu Insyaallah di tim saya bukan sok atau gimana tapi Alhamdulillah dari tim saya yang dulu awalnya itu sulit diatur gitu ya kebetulan secara ini kalau bicara Steven ya Mk saya sama dia itu saya yang ditahulukan oke saya sensing dia intuiting tapi Alhamdulillah keberikutnya dia langsung kayak artinya lo lebih merasa bahwa dia disupport dia disupport dan sebagainya akhirnya dia menyadari dan bertumbuhnya eksponensial terima kasih mas Dian keren banget ceritanya bagi teman-teman yang tadi mengikuti ceritanya mas Dian ada istilah Steven ada istilah MK dan seterusnya nanti boleh sambil cari-cari informasi tentang Steven bagaimana mendeteksi mesin kecerdasan manusia nanti setelah diskusi ini boleh ya nanti sambil kita diskusi di forum yang lain tapi highlight saya adalah setelah dilakukan home visit activity atau aktivitas-aktivitas yang homey yang keluar dari rutinitas justru berdampak positif pada tim justru kinerjanya makin baik justru saling memahaminya makin erat justru engage-nya lebih dapat sehingga begitu ingin menyelesaikan fungsi-fungsi kerja itu tidak lagi jadi masalah justru yang tadinya bentrok crash begitu justru saling mensupport dan memang itu tujuannya jadi aktivitas-aktivitas yang di luar rutinitas itu bukan hanya untuk have fun bukan hanya untuk foya-fonya bukan tapi melainkan membentuk engage emosional ikatan-ikatan emosional yang justru itu sangat berdampak terhadap aktivitas-aktivitas kerja di tim pada waktu-waktu berikutnya karena salah satu contoh yang ingin kami sampaikan adalah home visit kalau tadi mas Dian adalah aktivitas homey mungkin tidak langsung ke rumah memang itu juga it's okay tidak ada masalah yang penting adalah keluar dari rutinitas dan birokratifnya tapi kalau ingin dilakukan untuk betul-betul home visit dalam arti sebenarnya datang ke rumah kemudian mungkin bawa buah tangan dan seterusnya believe it or not teman-teman hal-hal seperti itu disukai terutama pada kultur orang-orang Indonesia khususnya lagi lebih diperujudkan lagi di area-area pulau Jawa kenapa? karena pada dasarnya karyawan-karyawan kita teman-teman kita kita itu kan juga manusia bukan robot yang setiap saat diperintah jalan setiap saat diberi tugas langsung diterjakan bukan mereka juga manusia mereka juga akan mengalami keletihan baik secara fisik maupun emosi nah fungsi home-home visit ini adalah menyentuh sisi-sisi kemanusiaannya sehingga mereka merasa diperhatikan mereka merasa aktualisasi dirinya dihargai makanya sesekali bolehlah dicoba datang ke rumah teman-teman kita atau datang ke rumah anak-anak buah kita hanya kan bukan hanya soal kerjaan tapi kondisi mereka kesehatannya bagaimana kondisi orang tuanya bagaimana apakah yang punya pasangan sudah kondisi pasangannya bagaimana kondisi anak-anak keturunannya bagaimana dan seterusnya percayalah hal-hal yang kita sentuh tepat pada hati mereka mereka akan menyambutnya juga dengan kondisi hati yang terbuka atau contoh yang kedua yang kami lakukan untuk engage para karyawan appreciation gift card jadi kami lakukan ini di tempat kami selama tiga bulan sekali teman-teman semua setiap tiga bulan sekali kami berkumpul dalam sebuah ruangan yang hanya diisi oleh satu tim itu misalkan timnya accounting sendiri hari apa timnya planning hari apa timnya FCM hari apa misalkan gitu ya mereka duduk kemudian salah satu menjadi fasilitator fasilitator untuk memandu aktivitas mereka duduk melingkar diberikan satu sampai dua potong kertas dan alat tulis dan mereka harus menuliskan apa kebaikan atau support positif yang harus diapresiasi oleh teman setimnya tidak harus semuanya tapi minimum salah satu dari teman satu tim itu misalkan saya satu tim dengan Kak Siwi Maulidia dalam tiga bulan perjalanan tim kami ternyata saya mendapati oh Kak Siwi orangnya disiplin oh Kak Siwi orangnya humble oh Kak Siwi orangnya tepat waktu dan begitu seterusnya kita tuliskan kita tuliskan disitu dalam gift card itu setelah selesai tidak butuh waktu lama maksimum hanya 15 menit setelah selesai setiap tulisan yang kita berikan itu sorry setiap tulisan yang kita tuliskan itu kita sampaikan kita berikan langsung ke orangnya langsung ke teman kita itu langsung ke tim kerja kita itu disampaikan kita tidak perlu bicara apapun lagi cuman harus dibacakan di depan kita sebagai penulisnya sehingga hal-hal ini yang setelah kami lakukan justru meruntuhkan ego masing-masing justru meruntuhkan bahwa ini adalah tentang saya bukan lagi itu tapi ini adalah tentang tim kita bersama sehingga ketika ada komunikasi yang kurang baik atau mungkin candaan yang kurang tepat dalam tiga bulan kebelakang luruh saat acara itu mereka saling permaafan mereka saling berapresiasi bahkan mereka saling berpelukan dan kalau di kami yang paling penting ditutup dengan makan-makan lazis jadi dari aktivitas-aktivitas yang simple ini justru akan meningkatkan engage dari para karyawan khususnya untuk teman-teman milenial so tiga cara untuk mengoptimalkan para milenial yang saya tawarkan tadi adalah yang pertama adalah understand memahami generasi para milenial yang kedua adalah enable atau memberdaya gunakan semua kemampuan mereka dengan cara memberikan challenge terukur kemudian improvisasi yang cukup dan panggung aspirasi dan yang ketiga adalah engage ikat emosional mereka perhatikan manusiawian mereka sehingga mereka merasa aktualisasi dirinya terakomodir dan mereka siap untuk mensupport tim dan perusahaan atau organisasi yang kita pimpin dari ketiga ini tiga langkah sederhana ini mudah-mudahan bisa memberikan referensi sekaligus inspirasi teman-teman untuk ngapain ya setelah ini dengan para milenial di tim masing-masing nah karena boleh dong disampaikan di kolom chat atau di open mic kira-kira setelah pemaparan saya tadi pulang habis dari seminar kita ini mau ngapain nih sama milenialnya boleh diteruskan di kolom chat boleh silahkan mas Dian mas Damara kak Erlani kak Gurnia kak Sini silahkan atau open mic juga boleh loh mas Damara mengawali dengan kegiatan makan-makan wah mantu banget believe it mas Damara ya semua yang diawali dengan makan selalu diakhiri dengan kebahagiaan lazis mas Dian diajak ngopi bareng secara rutin terus mabern sorry maberni main bareng atau makan bareng mungkin makan bersama mas Dian makan bersama ya oke belajar ngopi bareng saran saya mas Dian ngopinya tidak masalah tapi prokesnya harus tetap ketat karena kondisinya kita belum selesai ini koronanya ya ngopinya tetap dilakukan dengan prokes yang baik Bu Erlani mengetikan sesuatu tapi terbaca di saya hanya huruf M dan A apakah kacamata saya yang bermasalah mungkin sedang sedang ngetik Kak Siwi tentu saja mau makan-makan yes dimana diawali dengan makan-makan diakhiri selalu dengan kebahagiaan lazis thank you teman-teman Bapak Ibu semua adakah yang ingin ditambahkan di sharing atau didiskusikan di kesempatan kita pada kali ini jika ada dipersilakan Bu Erlani makan bareng lalu share insight dalam satu hari mereka bekerja wah berarti ini makan barengnya tiap hari ya Makan barengnya kayaknya tiap hari boleh 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 apa yang ingin mereka lakukan dikerjakan bersama kemudian di awal dengan makan bareng dan saling memberikan insight insight inspirasi atau dalam bahasa lain hikmah itu selalu akhirnya menumbuhkan semangat dan inspirasi baru kalau PTM kami memang ada jam makan bareng oke kalau kondisi sekarang sudah ada PTM PTM atau belum ya di sini PTM 50% mas mas jamara PTM 50% 50% gimana mas jamara gurunya masa terus pengetahnya ini guru masuk terus anak itu nanti satu kelas ada 40 anak itu dibagi dua jadi hari Senin Rabu Jumat itu anak yang masuk adalah nomor absen yang ganjil kemudian selasa kamis sabtu kita yang genap baru masuk wah untung dijelaskan mas damara tadi dalam pikiran saya dibagi dua anaknya yang dibagi dua gurunya mas yang dibagi dua kalau itu serem banget tapi guru tetap setiap hari masuk ya mas damara baik mudah-mudahan kesehatan kondisi yang fit untuk para guru dan tenaga pengajar termasuk para dosen kalau di Buerlani ternyata oh belum belum kemarin sudah ini mas sudah di agenda kan untuk permaret ini kita PTM di kampus kadar ulahnya medan level 3 lagi kemudian beberapa teman-teman yang sudah melapor ada yang terconfirm so ya kayaknya kita padding lagi PTM-nya untuk di kampus iya kemarin sudah mulai aman kita semua sudah mulai vaksin tapi ternyata Omikron datang dan akhirnya ini harus kita modifikasi lagi cara belajar kita cara aktivitas kita melalui apa istilahnya PJC ya kalau tidak salah pertemuan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh pembelajaran pembelajaran biasanya baik inspirasi-inspirasi ini mohon dicatat kemudian bisa nanti menjadi inspirasi referensi untuk aksi di aktivitas masing-masing Kak Kurnia menyatakan Omikron mampir di saya kemarin mas Omikron mampir wah ini harus ini harus prepare kita ya Kak Kurnia boleh disampaikan Omikron mampirnya naik kendaraan apa ini kok bisa mampir iya Kak kemarin kan dari dinas bareng-bareng ada yang konfirmasi 4 positif mohon dibantu dinas apa masuknya dinas KB kebupaten tempat aktivitas kerjanya Kak Kurnia ada yang terkonfirmasi positif begitu ya iya termasuk saya termasuk Kak Kurnia makanya kita patut bersyukur dengan kondisi teknologi ini jaringan internet itu tidak ikut mengakomodasi penyebaran virus itu kita bersyukur sekali kalau ternyata virus juga masuk di dunia internet wah bahaya zoom kita juga tidak ada lagi baik teman-teman tetap jaga kesehatan tetap jaga kondisi ditambah dengan aktivitas-aktivitas kita yang nanti menjadi referensi pengelolaan milenial kita di organisasi masing-masing tetap jaga progres dan jaga kesehatan juga dijaga apa namanya asupan-asupan gizi asupan-asupan gizi juga penting jangan sampai outputnya terlalu besar tapi inputnya kurang oke terima kasih teman-teman semua nah izinkan saya untuk menyampaikan closing statement yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah mengoptimalkan para milenial kita dengan tiga cara sederhana tadi understand enable dan engage maka yuk kita setelah kembali dari seminar ini bukan hanya berhenti knowledge itu di kita tapi kita tuangkan menjadi aktivitas-aktivitas sederhana tapi berdampak untuk pengelolaan para aset milenial kita ketika kita mengoptimalkan para aset milenial maka perusahaan bisnis atau organisasi kita berpeluang besar untuk mendapatkan kesuksesan secara eksponensial saya Ahmad Akbar undur diri terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu dengan kerendahan hati berdiskusi bersama kami belajar bersama saya dan justru hari ini saya yang mendapat banyak sekali informasi dan pembelajaran dari Mas Dian dan Mas Damara dari Kak Erlani Kak Kurninya dan Kak Siwi terima kasih selamat menjadi inspirator dalam pengelolaan milenial di tempat masing-masing saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh